Intro Semangat kita ada di kalian sebuahnya Bisa? Selamat pagi! Kair! 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 Semangat! Ini di Jumat tanggal 24 Januari 2020 Alang-alang kita melakukan suatu kegiatan karya bati Yang dikelopori oleh KKN Tematik Ubi Dengan tema multi-helik kita melaksanakan karya bati Pada pelaksananya kurang lebih tadi dikerahkan 25 orang Maksudwa, Sergan, Maksudwi, Bukit Juga penjabat dari kehilayahan dua kecamatan Baik di Rengkong maupun di Lengkong Tertanya dihubung oleh seluruh jajaran kemurahannya Dari Lengkong sendiri, dari Rengkong sendiri Mengerahkan tujuh kemurahan dengan koper-kopernya Dari Lengkong berapa kemurahan, Pak? Ada dua kemurahan Ya, Cikagra dengan Cikagra saja Hari ini kita melaksanakan kegiatan Di seberang Sebelah timur dan sebelah barat Sungai Cikagutu di Cikapundu Letaknya pastinya ada di Taman Rego Kecamatan Rego Dan di sebelah Cikagra, Kecamatan Lengkong Ya, tentunya Para mahasiswa ini menggagas Selain sedang melakukan berKKN di sektor 22 Ini adalah suatu wujud kepedulian Dari adik-adik kita Terhadap lingkungan Ada pun sasaran yang dibersihkan Sekarang adalah bantaran Cikapundu Oleh karena itu Dengan singkatnya waktu ini Maka kami berharap Program Citarum ini adalah program kita semuanya Bukan program kodam Bukan program penyelayahan Tetap program nasional Yang harus dilukung oleh seluruh masyarakat Indikatornya keberhasilan Ditarum ini khususnya Kita yang berada di Kota Bandung Adalah ODM Ya, yang dicanangkan oleh wali kota Harus 100% di tahun 2020 Kemudian program yang ispan Terkait dengan sampah Silahkan metode apa yang mau dipakai Metode apa yang mau dilaksanakan Untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung Dan itu Sarana dan prasarananya Sudah disiapkan oleh dinas terkait DLHK Ya, hingga masyarakat Mau memilih yang mana Intinya adalah Ada keinginan dari diri kita sendiri Dari seluruh masyarakat Untuk bisa mengelola sampah dengan baik Untuk bisa membangun setitengnya masing-masing Sehingga Pencemaran Pencemaran Dari rumah kita Tidak masuk ke sungai Sungai bersih Insya Allah lingkungan bersih Ya, lingkungan bersih Akan berdampak kepada Kesehatan kita semuanya Terutama generasi muda yang akan datang Ya, kita jangan mewariskan Lingkungan yang kotor Karena mewariskan lingkungan kotor Kepada generasi muda yang akan datang Maka akan melahirkan Apa namanya Generasi-generasi yang shanti Generasi-generasi yang bodoh Generasi-generasi yang tidak sehat Gitarum Harum ini Merupakan Kewajiban kita semua Dimana Kami melakukan aparat kewilayahan Juga berserta warga masyarakat Memang harus ada perhatian dan kepedulian Terhadap kebersihan kita memilih Dan juga Kami di kewilayahan Dalam rangka menunjang Gitarum Harum ini Kami Kemarin telah melaksanakan Lepuk warga D8 RW Dimana Dalam kesempatan tersebut Kami Mensosiasikan Bahwa ODF tersebut ditahu 2020 100% Dan Kami juga Kepada masyarakat Mengimbau Bahwa untuk pembuatan sepitan itu Sudah terprogram Sudah terencana Dampak positif juga Selain Kita mendapatkan Rewind Hanya Rewind dari masyarakat Juga Kandangan dunia Jadi Sudah bisa Derealisasikan Dengan adanya Mengerakkan Mengerakkan Tarung-tarung ini Terutama dari Masalah yang ada di Kota Batu Satu-satunya yaitu Mengerakkan Masyarakat Ini Sekitar Tiga ton Tiga ton Tiga ton Tiga ton ada ya Ada tiga ton Dari sampah apa aja kira-kira nih Sampah Platik Dan Sampah Organik Daun-daun ini Siap Sampah rumah tangga banyak gak? Lumayan banyak Sampah rumah tangganya Setelah Hujan itu Kemungkinan Masih ya Banyak yang Masih buang Sampah ke sungai Terkadang Kalau di Mungkin yang dipasar-pasaran sungai Udah saya Dikasih Komso Sosialisasi Kepada Wardak Kepemungkinan itu Pendatang Terkadang Terkadang Yang buang dari Dia bawa kendaraan Langsung dibuang Kadang-kadang di jematan Dibuangnya Siap Terima kasih Bagus Ditarung Halo Ditarung Halo Ditarung Halo Bandung Jawa Ditarung Hujan Ditarung Hujan Hujan Masyarakat, kita bersama-sama masalah ODF. Karena bukan saja untuk pemerintah saja, tapi masyarakat juga bersama. Marilah bersama-sama kita dukunglah program pemerintah. 2020 harus semua ODF. Karena ODF sudah sudah 100%. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita pun juga temukan yang bocor-bocor. Dan kita bekerjasama dengan bidang BDHM, BDHM, DTK-BDK. Kita selalu koordinasi dengan bidang terkait bagaimana cara mengatasi kebocoran-kebocoran, meskipun kita sudah 100% tidak menutup kemungkinan ada sedikit yang masih kurang. Makanya kita perekam dengan para Ketua RU pun sudah menetujui 40 tahun ini anggaran kita, BAU, kita kokuskan untuk membenahi yang bocor-bocor dengan bantuan BDHM. Saya di sini sebagai rohanco yang berlaksanakan keusahaan mereka mengenai kelurahan, 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 kelurahan dalam mendukung program Citaruh Halmu itu, kita sudah melakukan berbagai kegiatan. Yang mana seperti di wilayah saya, melaksanakan program Pangkusman. Jadi sampah diular di tempat wilayah tersebut jangan keluar masuk dari wilayah, terutamanya di sungai Cikapunuh dan mengenai program ODF. Program ODF juga yang sudah saya laksanakan, saya sudah berlaksanakan dalam berbagai keluarga supaya jangan menguang bukuknya ke sungai Cikapunuh. Dan itu sudah saya laksanakan di wilayah tersebut. Nah Alhamdulillah ini sepisah dari rumah tersebut. Untuk bantuan yang berlaksanakan di rumah saya keolahco, akan diraksanakan program BDF untuk di wilayah saya, yang menggunakan bantuan yang hanya tersebut. Terima kasih.